Pemirsa Zulkarnain tersangka berbagi kasus teror di Indonesia mulai dari bom Bali, konflik Ambon hingga peledakan kedutaan Filipina buka-bukaan soal perekrutan tim khusus di jemaah Islamia. Zulkarnain juga menyebut usai konflik Ambon, sejumlah kombatan membentuk ormas keagamaan. Berikut pengakuan tersangka teroris Zulkarnain. Jadi setelah menanjikan majlis, majlis kedua, majlis ketiga, majlis ketiga adalah selesai dan disahkan Pupjidu untuk menahap jemaah. Jadi tersabitar 94, berjalan setelah berjalan 4 tahun dari tahun 88, dalam satu majlis, yaitu yang dihadiri Abdullah Sungkar, Abu Bakar Basir, saya sendiri, Ahmad Trobid, Mustaqim, Hamzah, Abu Rusdan, Ambali, Abu Fikri. Jadi Abdullah Sungkar, Ustaz Abdullah Sungkar mengusulkan, ini sudah 4 tahun kok setelah melihat gitu ya, jadi telah menilai, 4 tahun kok masih setaknak ngajak gitu ya. Ini bagaimana untuk percepatan itu, kita membuat tim host, tim kecil. Nah di dalam, sebelumnya di dalam majlis apa itu, markaziah itu, kan itu Amir, kemudian Sekretaris Bendahara, ada KSU, Kepala Staf Umum untuk Askari, terus ada bagian personal, bagian teritorial, bagian teritorial, bagian diklat, nah tadinya saya di-diklat itu. Dalam hal itu, kemudian ditunjuk saya supaya membuat tim host untuk supaya bisa ada jelung-jelungnya Askari itu di Jamaah Islamiyah. Itulah penunjukan dari Abdullah Sungkar. Kemudian supaya saya segera masuk ke Indonesia untuk merintisan pembuatan itu. Maka saya masuk Indonesia, kemudian menemui koidnya, yaitu Abu Fatih, dan saya ceritakan bahwasannya ada penugasan untuk tim host, di mana tim host ini untuk percepatan nanti mentadrib anggota, juga nanti disediakan apabila sewaktu-waktu atau suatu dadaan ada perlu jihad, bisa ada yang diperintahkan, ada yang bisa digunakan. Kemudian saya setelah meminta izin koid ini dengan bagian Askariah, yaitu saat mengusuhkan beberapa nama, dan saya ingin beberapa nama, maka nama-nama muncul yang kami ambil, yaitu saya mulai berjalan dari Solo. Solo kami ambil ada Sawat atau Sergio, kemudian Umar, kemudian dari Kudus Ilyas, kemudian dari Pemalang Abdul Matin, dari Jakarta Nu'aim, Tuan Zarkasi, Usman, kemudian dari Jawa Timur, Ali Imran, Mubarok, Amroji, Usman. Itu yang pertama kali kami kumpulkan untuk anggota tim host itu. Jadi setelah tim host ini dibentuk, saya kumpulkan di Maat Ali, di satu tempat di Maat Ali, kami briefing personalnya ini, kemudian kami tugaskan tugas masing-masing. Jadi yang bagian Jawa Timur, itu adalah mencari jihadak dan menyimpannya, yang Jawa Tengah itu nanti melatihnya, yang di Jakarta ini belajar intelijen, sementara seperti itu. Seminggu setelah itu datang Abu Jibril dari Malaysia, datang Abu Jibril dari Malaysia, kemudian mengajak saya ke Ambon, dia yang beri tiket semuanya, di sana dengan Arun Hanbali, kamu di sana ketemu namanya Hasan, kemudian ini supaya kamu tidak salah seperti saya dulu, masuk ke daerah Kristen, sehingga kemudian saya keluar dari situ, Alhamdulillah. Setelah di sana kami, menengok sendiri keadaan, kemudian menanyakan, bagaimana sudah mereka, ya kami di sini kalau perang itu, hanya pakai batu, pakai besok, kemudian kami membuat paporo, begitu. Oh begitu ya, terus yang diperlukan di sini, ya kami perlu peralatan dan pelatihan. Itu intinya, sehingga kami pulang ke Jawa. Dari situlah, terbayang, bagaimana cari bahan yang murah, yang bisa digunakan dengan secepatnya. Maka kami riset, aslinya kami ke Bandung, membeli potasium, yaitu sebanyak 1 ton. Kemudian disimpanlah di, di Lamungan, karena dia sebagai, sebagai tempat penyimpanan. Dan kami masih memberikan amanat kepada Amroji, untuk bertugas mencari peluru-peluru. Kemudian setelah itu, kami mulai mengirim, personal ke Ambon, di antara yang pertama, Muslim, Ali Imran, Pumer, dan sebagainya, dengan membawa, bagian potasium itu, dengan sulfur, ke Ambon, dan mengajari mereka, untuk membuat, bom, lontong, istilah mereka. Yaitu bom, dari pipa gitu, segini-segini, terus dikasih itu, dengan, sebagian potongan-potongan besi. Pasar awal, memang tidak, tapi kemudian, setelah terjadinya, pembobolan, gudang, primob Tantui, sudah mulai banyak, senjata, mulailah berdatangan, yaitu, kemudian, tadinya kumpak, di antara adalah, lainnya, tadi ada kumpak, kumpak DDI, masuk, kemudian, Laskar Jihad, Jafar Umar Talib, masuk, kemudian, beberapa, personal-personal, dari, FPI, yaitu, Pekalungan, bersama kami, juga masuk, tentuannya, Yaitu, Syed Sungkar, Abu Ayas, dan beberapa, anak-anak yang lain, anak-anak dari situ. tapi waktu itu, dia belum menangkan FPI, cuma, setelah mereka, setelah turun dari ambil itu, mendeklarikan FPI, kemudian, yang di, ketuanya Abu Ayas. Jadi, saya, secara produk, mengirim orang, ke sana, kemudian, tidak lama, ketika kami di Ambon, kemudian, pas malam, malam natal, tempatnya, jadi, saya sendiri terjulkan, dengan adanya, ini di TV, bahwasannya terjadi, peledakan, di beberapa gereja. kemudian, kemudian, langsung ke Lamungan, kemudian, menemui, si, Amrozi, sebagai yang nyimpan barang, terus, siapa yang, mengerjakan, daripada pekerjaan ini, mengatakan, saya sudah katakan, tidak boleh menggunakan, bahan sedikit pun, atau satu puluh pun, kecuali, isi izin saya. Dia katakan, bahwasannya, ini, yang merjakan adalah, muklas, kemudian, yang koordinator, adalah, Budama. kemudian, saya sendiri, ikut, memasang bom, di gereja, Mojokerto. Kemudian, saya nanya ke Usman, Usman itu, orang yang paling tua, di situ. Ya, kan, gitu, ini, saya tidak mengerti, 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 Akhirnya suatu ketika saya yang ketemu Satu Golji, dia menceritakan ini akibat pembalasan kami yaitu saya kan pernah dipenjara oleh mereka kemudian waktu itu barusan dia bisa kelolos keluar dan habis penggempuran Mujahidin MILF oleh pemerintahan Filipina, sehingga camp di situ adalah habis sama sekali dikuasai oleh pemerintahan Filipina, maka dia menjauh-jauh dengan beberapa kawan dalam tim khos itu untuk berbuat membalas, menekan pemerintahan Filipina yaitu dengan cara meledakkan itu diantaranya dia menyebutkan kan jibuk aku dapat duit sendiri dan diantara aku mengambil dari Dari Hambadikas sama Hambali kemudian aku melibatkan Nuruddin Helias Sama seperti Zulkarnain terpidana kasus Bombali 1 Ali Imran juga pernah menjadi bagian tim khos alias tim khusus jaringan jemaah islami Selain mengumpulkan senjata api dan peledak salah satu tugas tim khos adalah berperan dalam kerusuhan Nah tim khusus itu artinya tim khusus jemaah islamia yang secara rencana atau teori bahkan faktanya kemudian hari adalah tugasnya diantaranya satu mengajarkan ilmu militer kepada anggota jemaah islamia yang kedua mengumpulkan dalam rangka persiapan mengumpulkan perlengkapan peperangan diantaranya adalah senjata api dan amunisinya serta handak bahan peledak dan bahan-bahan untuk pembuatan bom kemudian tugas berikutnya adalah membantu konflik atau hal-hal yang nanti waktu itu diperlukan membantu umat islam kemudian berikutnya adalah untuk melaksanakan program-program jemaah islamia berkenaan dengan masalah penggunaan kekuatan jadi pada waktu itu dibentuk tim kos itu pengetahuan kami sebagai anggota adalah itu dan itu memang secara fakta kami lakukan diantaranya adalah beberapa kali kami mengajarkan ilmu militer kepada anggota jemaah islamia kemudian khususnya saya dan Amrozi yang diberi tugas untuk mengumpulkan perlengkapan peperangan itu kami lakukan itu nah kalau saya itu hanya melanjutkan karena ketika saya direkrut jadi tim kos itu sebelumnya saya sudah mengumpulkan sendiri sejak saya datang dari Afganistan tahun 1996 itu saya sudah inisiatif untuk membeli bahan-bahan kimia yang bisa saya jadikan sebagai bahan produk waktu itu adalah sudah mulai saya membeli itu di toko kimia yang ada di Surabaya jadi ketika saya kemudian hari ditugasi oleh bersama Amrozi untuk mengumpulkan itu memang sudah sudah ada awalnya kemudian meningkat kepada mengumpulkan senjata api mengumpulkan amunisi dan bahan-bahan kimia yang yang lain sehingga program berikutnya ketika kami harus membantu kerusuhan di Ambon ketika saya berangkat tahun 1999 itu sudah membawa bahan-bahan itu kalau saya sendiri sebagai yang pernah melakukan aksi teror atau dari situ saya itu ngeri sebetulnya karena saya tahu petanya bahwa radikalisasi pemahaman radikalisme di Indonesia ini banyak sekali itu belum lagi nanti ditambahkan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang setengah radikal setengah radikal itu begini saya katakan begini kalau kami kan jelas terorisme radikal jadi contohnya setengah radikal itu bahwa di dalam secara dohir mereka ridho terhadap NKRI terhadap Indonesia yang berdasar Pancasila sama undang-undang dasar 45 tetapi secara secara batin sebetulnya mereka ini tidak suka mau merongrong itu itulah yang saya anggap saya katakan bahwa itu setengah radikal setengah radikal ini justru yang membingungkan masa masyarakat kalau setengah radikal saya tidak tahu secara persisnya tetapi bisa kita lihat secara umum itu bahwa mereka ini masih sangat sekali mengharapkan yang hubungannya dengan kesenangan dunia duit dan lain sebagainya kalau kami sama sekali tidak itu bagaimana kami bagaimana kami mengharapkan duit ketika habis pengeboman di Bali ini evaluasi pengeboman di Bali evaluasi pembali itu di Solo kami setelah evaluasi itu dikasih uang 500 ribu masing-masing untuk mengantisipasi kalau diketahui oleh polisi ketika kami mempersiapkan pengeboman di Bali itu sama sekali spacer pun kami tidak dikasih duit duit dibawa oleh bagian akomodasi kalau kita perlu makan dibelikan kalau kita perlu kemana itu diantarkan itu jadi tidak ada iming-iming seperti itu jadi tidak ada sama sekali bahwa kalau kamu nanti mati keluarga kamu ditanggungi tidak ada seperti itu terima kasih